Bilangan 9 ayat 1-14 Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu senja di Padanggurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, Apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya sebab ia tidak mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap pada menghendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli.